Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi di kanal Balangan Kali ini kita mau menguji resep Sambal pecel youtuber Nah kebetulan di kulkas saya Punya ikan mujahir Hasil pancingan papinya Anak-anak sama Mas Jok dan Ade Elsa Nah itu bahan utama Ditambah dengan tempe Kemudian sambalnya ini Itu terdiri dari cabai rawi Campur bawang merah Kemiri Tomat, terasi goreng Sudah digoreng Penyedap rasa Garam Terus saya pakai gula merah Nah untuk lengkapnya Bisa dilihat di deskripsi Nah langkah awal Untuk bahan-bahannya itu Semua digoreng Semua digoreng Digoreng dulu teman-teman Digoreng dulu Kemiri Bawang merah Terasi Semuanya digoreng ya Terus ini Jangan salah fokus ya Lihat Balangannya ada Minyak goreng yang agak Agak Kecoklatan Itu eman-eman Mau dibuang Eman-eman Minyak goreng kan sekarang lagi mahal ya Jadi kalau habis digoreng Aduh mau dibuang Aduh disimpen aja Disaring gitu Terus dipakai lagi Kalau digoreng buat ikan Biasanya tuh tambah enak Katanya sih Dan udah dicoba emang enak Selain menghemat Enak juga Nah disini Bawang merahnya digoreng dulu Nah sekarang kita di wajan yang Di wajan yang sebelahnya lagi Disampingnya Yang agak terang ya Yang terang Minyaknya kita goreng Tempe Nah tempe ini Yang sudah direndam Rendamannya itu Cuman pakai Bawang putih yang digeprek Dicampur sama Royco Itu aja Terus tempenya itu disayat-sayat Kemudian direndam Sekitar 15 menit Biar meresap bumbunya Nah untuk menggoreng Apa namanya tempe Itu kalau boleh Bagusnya lagi ya Pakai api kompor Yang sedang ya Sedang cenderung besar Biar gak terlalu banyak Nyerap Kalau terlalu kecil itu Itu apa namanya Menyerap minyak Nah jadi apinya itu Harus sedang cenderung besar Begitu juga Kalau goreng ikan Ikan itu Apinya harus cenderang Eh Cenderang Apa namanya Ini sedang cenderung Besar Jadi dia Di luarnya garing Tapi Di dalamnya itu Empuk Nah Di sekarang kita Ulek Mengulek Ini bagian Jagung uleknya Ini papinya Anak-anak Ini jagung Ulek-mulek Kalau saya yang ngulek Pecah ini Wadahnya ini Sudah pernah dicoba Pecah Nah Jadi Harus orang yang Ahlinya Ini Lihat nih Teman-teman ya Ini Minyaknya ini Bekas goreng ikan asin Jadi Kalau udah bekas goreng ikan asin Biasanya kan langsung Agak Coklat ya Padahal baru Sekitar Dua kali goreng Udah gitu Tapi saya Kalau mau buang Eman-eman Sekarang Mahal Terus Carinya itu Susah Diulek lagi Eh Salah Mam Di ini Digoreng dulu Ininya apa namanya Tomat sama terasi Digoreng sampai Diulek Diuleknya Jangan terlalu Halus Sesuai resepnya Youtuber itu Katanya Kalau bikin sambal itu Gak boleh halus-halus Kayak di blender Jadi itu Enaknya itu Masih kelihatan Bawang merahnya Kelihatan Cabainya Kecuali kemiri loh ya Kemiri itu Harus agak halus Disini nih Disini teman-teman Sebenarnya Kalau resepnya Si youtuber itu Pakai gula merah Tapi Eh Maaf Gula putih Tapi Kemarin saya coba Ada Ada Salah satu youtuber Dia pakai Gula merah Nah saya coba Ternyata lebih enak Pakai gula merah Nah makanya disini Saya pakai Gula merah Tapi karena namanya Ini menguji resep Jadi Di akhir ini juga Saya tambahin sedikit Gula putih Gula merah itu Lebih dominan Tapi terus gula putih Itu sedikit aja Cuma namanya juga Nguji resep itu Ber Ini ulek Ulek Di ulek lagi Sampai Merata semua Ini penampakannya Nah sekarang kita Goreng ikan dulu Yang ini tempenya Ini ikan Mujahir hasil pancingan Cakep kan warnanya Kuning kecoklatan Karena Apinya itu Sedang cenderung besar Kalau itu Kalau sedang kecil Itu pasti Nyerap Nggak enak Nggak kering Nggak kering Tuh Lihat tuh Jadi di luarnya tadi Tapi di luarnya Tapi di luarnya Nggak keras Biar tambah mantap Sambal ini Kita tambahkan Minyak jelantahnya Itu bekas Gorengan ikan itu Biar tambah Manus Ini tinggal menunggu Apa itu Sebagai landasan Jadi nanti Dia ditaruh Sama Ikan Mujahir Dipenyet Penyat Ini teman-teman Ditaruh Terus itu Setelah waktunya Penyat Penyat Selesai Sudah Gampang kan Nah Sekarang Waktunya Mencoba Patunya Yang mau mencoba Nah teman-teman Sekian dulu Video Ini Nanti Apa namanya Nantikan Video kami Yang berikutnya Termasuk Video waktu Pas kita Mancing Biar ketahuan Bahwa Ikan yang kita Goreng Baik ikan Mujahir Ikan patin Ikan gurami Itu hasil Mancingan Kita sendiri Oke teman-teman Mudah-mudahan Terhibur ya Dengan Video Yang kami Sajikan Dan jangan Pernah bosan Untuk menyaksikan Video-video kami Berikutnya Assalamualaikum Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton